Halo, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku bakal sharing ke kalian Fungsi lain dari bedak tabur Disini aku bakal pake bedak tabur Dari Marks Ini yang aku shadenya yang cream Shadenya itu yang Lebih ke warna kuning Dan Marks juga punya shade yang lainnya Kalian bisa search di google Aku pake loose powder yang Ini yang gedenya yang 40 gram Sebenernya kalian bisa pake bedak lain Kalau kalian mungkin gak punya bedak Marks Bisa pake bedak tabur yang lain Atau mungkin bisa pake bedak bayi juga Jadi kalau kalian penasaran Fungsi lainnya bedak tabur apa aja Keep watching this video Oke jadi kita mulai ke fungsi yang pertama Disini aku sediain bedaknya Air terus kayak tempat gitu Sama brush Jadi pertama aku tuangin dulu bedaknya sedikit aja Ketempat kosongnya gini Terus aku tuangin air Ini gak usah banyak-banyak Cukup kayak teksturnya jadi kayak pasta aja gitu Terus aku aduk-aduk lagi pake brush Nah jadi kebetulan Di pinggir bagian hidung aku Itu ada jerawatnya Terus aku di bagian itu Lebih tebal ngeaplikasiin maskernya Aku aplikasiin tempat-tempat yang ada jerawatnya aja Karena akan ingin mengandung salis silik asid Yang bisa bikin jerawatnya jadi Jadi jangan sampai terlalu lama juga Keringin maskernya Oke yang selanjutnya Sekarang aku bakal Aplikasiin bedak tabur sebelum foundation Itu fungsinya Biar kita lebih matte Dan foundationnya lebih awet juga Jadi tahan seharian Aku aplikasinya tipis-tipis aja Pake brush Jadi tadi ya pas aku udah bilas Aku langsung pake skincare baru Habis itu aku tabur-bedak tabur Dan lanjut aja ke foundation Jadi ini aku udah selesai aplikasi foundationnya Lanjut aja aku pake concealer Di bagian buat highlight ya Nah jadi fungsinya lain dari bedak tabur Disini aku bakal baking under eye aku Karena kan tadi kita pake concealer Dan kita gak mau bahwa mata kita creasing Dan kita bakal baking Pake bedak tabur yang banyak Jadi tap-tap dulu under eye-nya Hilangin garis-garis halusnya Habis itu kita taruh bedak yang banyak aja Dan tunggu sekitar 3 menit Ini aku pake di bagian semayang lain juga Karena suka nge-crank Sambil nunggu bakingnya meresap Aku bakal bikin alis dulu Sudah ditunggu sekitar 3 menit Aku bakal aplikasiin tipis-tipis Di bagian luar yang tadi gak kena baking Terus aku sapu-sapu aja bakingnya ke seluruh wajah aku Jadi nge-set kondisinya Terus selanjutnya aku lagi ada noda minyak gitu di baju aku Aku bakal ilangin pake bedak tabur Tapi lebih baik kalo pake translucent Yang warna putih Biar lebih cepet aja nanti nyuci-nya Nodanya lebih cepet ilang Kita tunggu aja Dan abis itu aku bakal lanjutin pake mascara Jadi kau kan gak puas Sama hasil mascara yang cuma biasa aja gitu ya Nge-bikin bulu mata jadi tebal Ini bisa pake bedak tabur Dia aplikasiinnya mascara dulu Abis itu aplikasiin bedak taburnya Pake spoolie brush kayak gini Terus lapisin lagi pake mascara Dan itu bakal bikin bulu mata Kita tuh terlihat kayak lebih tebal Nah jadi ini kita hapus Bedak tabur yang ada di baju kita Terus kita cuci aja bajunya ya Nanti bakal lebih cepet menghilangin minyaknya Nah ini udah bersih Tinggal di kering Nah selanjutnya disini aku bakal pake lipstick Tapi aku pake lipstick yang satin yang gloss Dan pasti gak transfer proof Gimana caranya biar transfer proof Disini aku ambil bedak taburnya pake jari aku Abis itu aku tap-tap ke bibir aku Jadi hasil lipsticknya bakal jadi matte Selanjutnya kalau kalian ada masalah dengan rambut lepek Tapi kalian harus buru-buru pergi Kalian tinggal aplikasiin bedak tabur pake brush Terus jangan terlalu banyak Terus nanti kasihin di sela-sela rambut kayak gini Di bagian kulitnya Misalnya bedak tabur ini Agar bisa menyerap kelebihan minyak yang ada di kulit kepala kita Itu yang bikin rambut kita jadi lepek Abis itu tinggal kalian sisir aja rambutnya agar ngilangin sisa-sisa bedak yang berlebihan Oke jadi segitu aja video dari aku Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Kalau kalian suka sama video ini Like videonya Like subscribe ke channel aku Subscribe sekarang juga untuk tau video-video selanjutnya Kalian juga bisa kasih saranku dengan cara komen di bawah Aku spikin video apa lagi Oke see you on next video Bye 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 Terima kasih.